Halo sobatku sekalian yang suka nonton film namun mager nonton panjang-panjang Jumpa lagi bersama saya anak kos yang lupa bayar kos Kali ini saya akan merangkum sebuah film kesukaan saya yang berjudul Tomium Gong 2 Atau dikenal dengan judul The Protector 2 Film ini dibintangi oleh Tony Jaa dan rilis pada tahun 2013 Dan film ini merupakan seri kedua dari film pertamanya yang berjudul Tomium Gong 1 Oke tanpa berlama-lama kita mulai saja dan bersama-sama katakan kamera action Adegan pertama memperlihatkan sebuah media yang mencatat bahwa saat itu di Thailand Sedang terjadi konflik di kalangan pemimpin pemerintahan Dimana konflik itu mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan Hingga pada saat itu Thailand terbagi menjadi dua blok katana timur dan katana barat Melihat konflik mereka tak kunjung usai PBB terpaksa turun tangan melakukan perdamaian di negara itu Kemudian diperlihatkan seorang pria bernama Kam Sedang melatih anak-anak di kampung tersebut Tentang imu beladiri yang mengambil prinsip pada gajah Meskipun pelatihan itu tak dipungut biaya alias gratis Para ibu dan anak-anak tersebut tidak setuju jika anaknya dilatih beladiri tersebut Bahkan mereka mengatakan bahwa itu merupakan jurus terbodoh Kam sendiri merupakan pemuda yang sudah yatim piatu Dan boleh dikata dia tergolong miskin di kampung tersebut Dia tinggal bersama gajah peninggalan almarhum ayahnya Dan membangun sebuah gubuk di tepi sungai Kesehariannya adalah mengembalakan gajahnya Serta menjadi kuli di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kam mempunyai seorang teman baik bernama Job Dimana temannya itu adalah seorang tukang servis elektronik Dan sangat jago dalam hal kelistrikan Hingga suatu hari ketika Kam akan pulang ke rumahnya Dia melihat sekelompok orang sudah berada di sekitar rumahnya Dimana mereka berencana ingin membeli gajah Kam Meskipun uang yang ditawarkan kepadanya cukup banyak Dan dengan sejumlah ancaman diarahkan kepadanya Tak membuat Kam luluh untuk menjual gajah itu yang sudah diberinya nama Kon Hingga mereka terpaksa pergi meninggalkan Kam Beberapa hari kemudian terlihat Kam berada di pasar Seketika terkejut mendengar sebuah siaran TV Mendengar hal itu Kam langsung pulang ke rumahnya Dan sesampainya di sana dia menemukan Job terbaring habis dipukuli Job juga mengatakan bahwa mereka telah mencuri Kon gajahnya Hingga Kam menemukan kartu nama yang bertuliskan Suchart dengan logo gajah Scene berpindah pada rumah Pak Suchart Dimana Pak Suchart sedang menelpon Pak Finji Yaitu orang yang membeli gajah milik Kam Namun Pak Suchart bingung Kenapa harus gajah Kam Sedangkan mereka punya banyak gajah lain Namun Pak Finji berkata Pak Suchart mempunyai dua ponakan bernama Ping Ping dan Susu Esok paginya Kam datang ke rumah Pak Suchart dengan brutal Dan bermaksud ingin menanyakan perihal gajahnya Ternyata dia menemukan Pak Suchart sudah tewas di kursi goyangnya Melihat hal itu Kam yang tepat berada di lokasi kematian Pak Suchart dituduh sebagai pelakunya Bahkan ponakan Pak Suchart ternyata jago belah diri yang kemudian terlibat perkelahian dengan Kam Namun seketika datanglah polisi ke tempat itu Dan membuat Kam terpaksa melarikan diri dari rumah Pak Suchart Hingga dalam aksi pelariannya itu Kam bertemu dengan Sersan Mark adalah kepolisian dari Sydney yang pernah membantu Kam dalam film pertamanya Kam dibiarkan lolos oleh Sersan Mark Namun Ping Ping yang kala itu sedang memeluk adiknya melihat kejadian itu Terlihat para polisi sedang mengidentifikasi penyebab Pak Suchart tewas Ternyata Pak Suchart tewas oleh seorang ahli belah diri yang memukul dadanya dengan keras Di sisi lain diperlihatkan seorang petarung menantang petarung yang berada di posisi dua Untuk memperebutkan posisi terkuat dalam kelompok mereka Dimana kelompok itu diketuai seorang yang bernama Elsie Dan didampingi seorang kakek ahli bahasa Inggris ke Thailand Boleh dikata kakek Google Ternyata Elsie hanya menyodorkan seorang wanita untuk dilawannya Sedikit kekecawaan terpancar dari wajah pria itu Namun setelah wanita itu membuka bajunya Ternyata wanita itu berada di posisi dua puluh Sedangkan pria tersebut berada di posisi tiga puluh satu Dan dengan mudahnya wanita itu mengalahkan si nomor tiga puluh satu Dan di akhir pertarungan itu terlihat gajah Kam dibawa oleh sebuah truk ke tempat tersebut Shin berpindah pada Kam dan Sersan Mark Terlihat mereka sedang berjalan dan menuju ke suatu tempat tersembunyi Dimana Sersan Mark mengatakan kenapa saat itu Kam berada di rumah Pak Suchert Lalu Kam menceritakan semuanya kepada Sersan Mark Bahwa dia akan tetap mencari gajahnya kemanapun itu Namun Sersan Mark menahannya hingga mereka terlibat cekcok dan Sementara mereka terlibat cekcok Tiba-tiba Ping Ping dan Susu datang lewat jendela Dan bermaksud ingin menyerang mereka Namun ternyata bersamaan dengan itu Datanglah juga rombongan geng motor Yang juga ingin memburu Kam Karena mereka cukup banyak Kam terpaksa melarikan diri ke atas bangunan rumah Hingga terjadilah kejar-kejaran di atas bangunan itu Dimana Kam dikejar dengan menggunakan motor Di tengah-tengah aksi mereka itu terlihat jemuran ibu-ibu berhamburan Jemuran kerupuk bahkan genteng rumah mereka jadi korban Kam terlihat sangat kewalahan melawan geng motor tersebut Dimana motor mereka dirancang dan ditambahkan barang tajam seperti pedang Di tengah pengejaran berbahaya tersebut Kam mulai mencicil mereka satu per satu Bahkan Kam terpaksa meloncat ke rusun lainnya Karena menemui jalan buntu Hingga Kam berhasil mendarat di jalan raya utama Dan merampas salah satu motor dari mereka Dan mengendarainya untuk melarikan diri Ternyata Kam malah dikejar geng motor itu Dengan memanggil komplotannya satu kecamatan Hingga terjadilah Ves Envario 11 versi tahun 90an Kam berhasil mengelabui mereka di lorong sempit Dan mencoba menumpang di sebuah mobil Yang yang tanya mobil itu Kam akhirnya dikejar lagi oleh geng motor Hingga tiba di sebuah jembatan Lalu Kam mulai menaiki sebuah mobil box Untuk menghindari kejaran bahkan tembakan Dari para geng motor itu Hingga dia Dan membuat para geng motor itu kocar kacir Bahkan beberapa diantaranya Akhirnya terjatuh ke sungai Dan Kam berhasil lolos dari kejaran mereka Kembali ke tempat LC Dimana dia sedang bersama dengan wanita nomor 20 Lalu mereka melakukan adegan cocok mantap Di atas sebuah kursi Di samping itu diperlihatkan dua orang yang sedang bertarung Untuk memperebutkan posisi ke 24 Ternyata dalam organisasi yang dipimpin oleh LC itu Telah menyusup seorang agen mata-mata Yang memantau pergerakan dan aktivitas LC Kam terus mencari informasi keberredaan gajahnya itu Hingga dia tiba di sebuah dermaga kapal Dimana disana dia mencoba menghubungi seseorang Namun sementara Kam menelpon Dia tiba-tiba diserang ping-ping bersaudara Dan ternyata nomor 2 juga hadir bersama kawan-kawannya Yang akhirnya menyerang Kam Bahkan juga ping-ping bersaudara Setelah anak buah si nomor 2 terkalahkan Kam kembali diserang oleh ping-ping bersaudara Namun Kam enggan melawan mereka Dan mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh pamannya Di samping itu terlihat nomor 2 datang Dan meluncurkan pukulan hingga membuat susu lemas tak berdaya Melihat saudaranya mati Ping-ping langsung menyerang nomor 2 Kam akhirnya turun tangan membantu ping-ping Karena ping-ping tak mampu melawan nomor 2 Dan terjadilah pertarungan sengit di tempat itu Hingga akhirnya nomor 2 mendapatkan kesempatan Dan meluncurkan pukulan andalannya Dan membuat Kam terjatuh dan pingsan Di sisi lain diperlihatkan kepolisian Thailand Sedang mengidentifikasi Sersan Mark dan Kam Lewat sebuah rekaman di Australia Tempo itu Dan juga Sersan Mark terekam melepas perusut Thailand secara ilegal Sehingga Sersan Mark diincar oleh kepolisian Thailand Berpindah di sebuah tempat Dimana ternyata Sersan Mark telah disekap dan disandra oleh geng motor Sementara mereka sedang makan Tak disangka-sangka Ping-ping datang Dan menyerang mereka dengan jarum bius Dimana Ping-ping ingin menanyakan penyebab kematian pamannya Hingga yang terjadi Sersan Mark dan Ping-ping terpaksa ke rumah sakit Tempat mayat pamannya disimpan Kecerdikan Sersan Mark membuat mereka bisa masuk ke dalam Hingga sebuah dokter alih menjelaskan penyebab kematian pak sucar pamannya Dimana dia mati karena ditonjok keras di bagian dada Hingga mengungkapkan kematian pamannya sama dengan kematian susu saudaranya Sin berpindah ke seorang kakek tua yang ternyata ayah Kam Dimana dia memberi sebuah wasiat kepada Kam Agar menjaga dan merawat gajahnya itu layaknya seperti seorang adik kandungnya Ternyata itu hanya kayalan Dan seketika Kam tersadar tangannya sudah terikat di sebuah kursi Dan punggungnya sudah terpasang dengan sebuah alat setrum tegangan tinggi Sambil didampingi seorang kakek translate Elsie mulai berkata kepada Kam Elsie ternyata telah merencanakan semuanya untuk membawa Kam ke tempat itu Dimana Elsie sudah lama memontau Kam Setelah aksinya yang viral di Sydney tempo itu Dia juga mengajak Kam agar bekerja sama dengannya Disamping itu dia bisa menghasilkan uang bahkan wanita bohai Wow Kam tidak mau mengikuti ajaran Elsie Hingga Elsie terpaksa menyantrajop si tukang servis elektronik Teman akrab Kam di kampungnya Dan akhirnya Melihat kejadian itu Kam emosi bahkan meronta-ronta di kursinya Dan ternyata hal yang mengejutkan terjadi Job si teman akrabnya mengkhianatinya Bahkan mereka juga sengaja memperlihatkan gajahnya yang sudah dirantai Hingga yang tersadis dan membuat semua petarung di tempat itu terkejut Kam diberi tanda dengan besi panas di dada dengan nomor 01 Terbaik diantara semua petarung di tempat itu Di tengah peristiwa itu si penyusup atau mata-mata sedang merekam aksi Elsie Dan tanpa dia sadari Nomor 20 melihat dan mencurigai aksinya itu Hingga pada malam harinya nomor 20 masuk ke kamarnya Dan mengajak si mata-mata itu sundul mantap Dan ternyata si wanita nomor 20 itu akhirnya membunuhnya Adegan berpindah kepada Kam Karena takut gajahnya akan diapa-apain oleh Elsie Kam terpaksa mengikuti kemahuan Elsie Dimana dia diberikan sebuah misi untuk membunuh seorang pengusaha kaya Kam akhirnya masuk ke dalam hotel tempat si pengusaha kaya itu Dan menghajar semua penjaga-penjaganya Dan menyandra si pengusaha tersebut Ternyata aksi Kam sudah diketahui oleh kepolisian Thailand Hingga mereka juga ke tempat itu bersama dengan Sersan Mark Akhirnya Sersan Mark mengepung Kam Yang berada di lantai atas Sersan Mark menyuruh Kam agar menyerahkan diri Dan yang terjadi adalah Ternyata Kam hanya memotong dasi si pengusaha itu Dan para polisi bergegas ke bawah untuk melihat Kam Namun mereka tak mendapati Kam Yah bisa-bisanya dia selamat ya Ah pemberan utama Sersan Mark kembali mendapat kepercayaan dari kepolisian Thailand Dan dia kembali diberikan lencananya Beserta paspor kembali ke Sydney Ternyata Kam masih selamat Dan bersembunyi di balik pohon di sekitar itu Ternyata Sersan Mark sudah tahu Kalau Kam masih ada di sekitar tempat itu Hingga dia menyuruh Kam untuk keluar menampakkan diri Kemudian Kam ternyata minta tolong kepada Sersan Mark Untuk membantunya melepaskan alat setrum di punggungnya Perselisian antara Katana Timur dan Katana Barat telah usai Sehingga mereka akan mengadakan sebuah pesta gajah di Phuket Gajah akan dihadiakan ke Katana Barat sebagai tanda perdamaian Mendengar hal itu Sersan Mark berniat akan menuntaskan masalah itu Dan Sersan Mark sengaja membergol Kam sebagai tahanan agar bisa terbang bersamanya Kemudian scene berpindah di Phuket, Thailand Terlihat LC berjumpa dengan para tentara dan presidennya Mereka mulai membicarakan bisnis mereka sebenarnya sambil bermain kartu Dimana mereka merencanakan untuk mengambil alih kekuasaan di negara tersebut Sementara para pengunjung diperiksa di pintu bagian depan Ternyata Ping-Ping masuk dari belakang dan menyerang komplotan LC Akhirnya Kam datang dan membantu Ping-Ping dan terjadilah pertarungan sengit Melihat anak buahnya kewalahan melawan Kam dan Ping-Ping Nomor 2 akhirnya turun tangan Hingga dia terlibat pertarungan dengan Ping-Ping Sedangkan Kam berhadapan dengan anak buahnya Di tengah pertarungan nomor 2 dengan Ping-Ping Mengakibatkan banyak drum yang berisi bensin tumpah Dan Ping-Ping yang terjatuh karena serangan nomor 2 Akhirnya mengeluarkan senjata setrumnya Yang mengakibatkan bensin yang terbuang akhirnya terbakar Hingga Kam yang berkelahi di ruang bawah menjadi lebih ekstrim Kam dan nomor 2 akhirnya kembali bertemu Dan mereka saling jual beli pukulan Hingga mereka terjatuh ke bawah di jalur kereta bawah tanah Sedangkan LC sedang memantah festival Akhirnya diberitahu oleh seseorang Bahwa ada masalah pada rencana mereka Mendengar hal itu presiden dan sang jeneral khawatir Hingga menyuruh LC menyelesaikan kekacauan itu Karena jika tidak perjanjian mereka akan dibatalkan Kam yang telah terjatuh ke ruang kereta api bawah tanah Kembali dikeroyok oleh anggota nomor 2 Namun tak berhati apa-apa Buat si pemilik nomor 01 Dan tiba-tiba Nomor 2 kembali muncul dan menyerang Kam Melihat sepatu Kam basah Nomor 2 juga akhirnya mencelupkan sepatunya Hingga perkelehian mereka mengeluarkan percikan-percikan listrik Kaki Kam terjepit dan membuat selengkangan nomor 2 Dan Kam akhirnya meluncurkan jurus siku dan lututnya Hingga serangan smackdown dari sebuah roda raksasa Setelah dia mengelakkan nomor 2 dan berniat akan pergi Kam kembali dihadang oleh LC bersama dengan nomor 24 Dan ditemani oleh si kakek translate Nomor 24 dengan songgongnya menyerang Kam Namun hanya sekali pukul langsung tumbang Akhirnya LC turun tangan untuk melawan Kam Dan ternyata setelah topinya terlepas Di botaknya terukir nomor 00 Dan menandakan bahwa LC merupakan yang terkuat Hingga membuat Kam menjadi bulan-bulanan dari LC Hingga mereka terjatuh Terlihat nomor 20 ikut berpartisipasi dalam festival tersebut Job juga ikut merancang bom Dan menaruh bom itu di gading gajah Kam Hingga ketika kedua pemimpin katana barat dan katana timur Akan menyentuh gading Sersan Mark menghalaunya dan langsung berteriak Dan serentak semua orang yang ada di tempat itu Kocar kacir untuk melarikan diri LC terlihat pingsan Sedangkan Kam kembali bangkit dan terus berjalan untuk mencari gajahnya Hingga Kam dan Sersan Mark bertemu Dan berhasil menangkap Job Mereka memaksa Job untuk mengeluarkan bom di gading gajahnya Namun Job berkata dia tidak tahu lagi bagaimana caranya Scene berpindah Terlihat LC kembali sadar dan berniat akan mencari kembali Kam Namun dia ditahan oleh nomor 20 Dan dia berkata untuk lari menyelmatkan diri Karena mereka sudah kalah Namun LC mencekiknya dan mengatakan Aku tak akan kalah lagi Kam berniat akan melompat bersama gajahnya ke laut Namun seketika LC kembali datang menyerang Kam dan Sersan Mark Dan seketika ping-ping kembali hadir untuk membantu Kam Dan ternyata nomor 2 masih hidup Dan kembali membantu LC menghajar Kam Dan terlihat mereka menjadi bulan-bulanan nomor 2 Hingga di tengah wajahnya yang babak belur Kam kembali mendapat power dan menanduk pukulan nomor 2 Hal itu membuat nomor 2 menjadi lemah Dan ping-ping mengambil kesempatan itu Dia menghajar bahkan menembak jarum andalan di dada nomor 2 Hingga ping-ping menendang jarum itu Dan menginjak mati nomor 2 di antara batu Lagi-lagi kepala Kam dihantam menggunakan balok oleh LC Dan Kam akhirnya terjatuh Dan sang gajah terlihat mulai liar Hingga mengangkat LC dengan gadingnya Lalu Kam menendangnya dan LC akhirnya terlempar Dan meledak bersama bom buatan Job Sangkan Kam terlempar jatuh ke lautan bersama gajahnya Sersan Mark selamat bersama ping-ping Dan setelah beberapa menit Kam dan gajahnya akhirnya muncul ke daratan Tamat Setelah sekian panjang Ini film memang paling seru Full action ya Oke kawan-kawanku Semoga kalian terhibur Sehat selalu dan berlimpah rejeki Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya ya Oke